PEMBICARA 1 Ini tidak perlu dibahas di sini Pak Karena yang mengakibatkan kematian di lapangan itu bukan karena gas air mata Tetapi penembakan gas air mata itu ke tribun Sehingga orang panik, lari, pintunya ditutup Nah mestinya yang ditarik itu penyebabnya ini Pak Siapa? Polisi itu Polisi kan menembak gitu ya Pak Itu menurut saya ukurannya itu bukan standarnya Pak Jadi jangan dianggap ini polisi berlebihan menembak-lebihan pakai gas air mata Bukan, yang salah adalah polisi yang menembak ke tribun itu Tapi sekali itu Dia itu apakah memang karena bodohnya Atau disuruh atau dipengaruhi oleh intelektual dader Itu Pak Kemudian yang menutup pintu Itu juga dikejar Jadi saya ngomong di sini itu saya bukan belain polisi Tidak salah tidak Pak Tapi saya ingin meluruskan Rakyat ini jangan diaduk bomba oleh intelektual dader Jadi yang salah menurut Anda siapa Pak Arianto? Yang salah dalam kasus kematian di Kanjuruhan ini? Yang nomor satu adalah Yang intelektual dader yang nyuruh Menembak ke tribun Dan yang menyuruh menutup pintu itu Itu yang paling mutlak Kemudian kalau PSSI ya mungkin ada kesalahannya Karena kelaleannya lah apa itu Semua itu menjadi penyebab Tapi seandainya tidak terjadi itu Pak Penembakan ke tribun dan dibarengi dengan penutupan itu Itu pertandingan tidak aman-aman saja Pak Jadi jangan ditakliru Baik Pak Arianto Kalau kemudian Anda mengatakan Bukan karena gas air matanya Tapi penembakan gas air mata Tapi kan kandungannya yang keadaan luar sa ini Yang kemudian tengah ditelak Nah itu no problem tuh Kandungan itu mau matikan Tidak ada apa-apa Sekali lagi saya katakan Pak ya Gas air mata ditebakkan ke tribun Itu menjadikan orang hubar Akibat hubar Dan kemudian lari ke tempat pintu Tapi pintunya jutut Itu yang menyebabkan kematian Mbak Bukan karena itu Kita jangan dipancang oleh mereka Dibodoh-butuhin kita Dibet disini Kasihannya kita rakyat itu Bila yang 131 yang mati itu Siapa pelakunya Kejar itu Baik Mas Andi Anda sepakat Apapun kandungannya Itu bukan menjadi penyebab utama Dari kematian di kanjuruhan Ya kalau dari Pertemuan kami dengan Saksi dan juga semula korban Mereka memiliki dampak yang serius Terhadap kesehatan mereka Begitu Malah dari dampak nyata Hingga dampak dari gangguan Penafasan mereka Bahkan hingga saat ini Ada korban yang masih sulit Untuk bernafas Nah itu yang pertama Dan yang kedua Saya pikir Tindakan Polisian Atau aparat polisian Yang membutuhkan bahwa Efek gas air mata itu Tidak mematikan Saya pikir itu Kesimpulan yang terburu-buru Karena dalam konteks Saya tidak ingin mendiskuskan itu Karena saya disini adalah Gas air mata itu Bukan yang membunuh Tapi membuat panik Membuat panik Panik kemudian Itu ditutup Itulah yang injek-injek Itu yang menjadikan mati Jadi Kita useless Kalau kita debat Itu apa Matikan apa tidak Kan sudah banyak Pakar-pakar yang ngomong Itu mematikan apa tidak Tadi saya seharian Melihat itu ya Ahli-ahli itu Mengatakan Memang itu sangat Melukai itu Bung Andi tanggapan Anda Saya tidak mengatakan itu Iya dari berbagai Rentetan Peristiwa Dan juga informasi Yang disampaikan oleh Aparat kepolisian Lagi-lagi saya mengatakan Bahwa Dalam kondisi hari ini Kita tidak boleh percaya Begitu saja Apa yang disampaikan Oleh aparat kepolisian Kita membutuhkan Satu Kedepteran forensik Atau ahli Yang dikonsolidasikan Untuk melakukan Pemeriksaan lebih lanjut Secara independen Begitu Karena Lagi-lagi Beberapa fakta Yang disampaikan oleh Aparat kepolisian Justru Bertentangan dengan Fakta yang terjadi Misalkan Tadi dia Oleh saya sampaikan Bahwa Kapolda Menyatakan bahwa Pengamanan di Area stadion Sesuai Prosedur Lalu ada penemuan Sejumlah minuman Botol air keras Yang ternyata itu adalah Obat untuk Hewan ternak Nah inilah yang kemudian Kita harus buka Dan bongkar Seluas-luasnya Begitu Jadi Saya pikir penting Ada salah satu Kedokteran forensik Dan ahli independen Yang berjalan Untuk melakukan pendalaman Ini lebih lanjut Oke Pak Aryantut Tidak bisa kemudian Menurut Bung Andi Kita percaya Sepenuhnya Dengan apa yang disampaikan Oleh pihak kepolisian Jadi bagaimana Menurut Anda ini Pak? Ya itu Ya itu kan Pendapat kontras Silahkan aja Kalau saya disini Misi saya adalah Saya menerangkan Pada masyarakat Apa yang sebenarnya Terjadi Kalau polisi kemarin Tuh Humas Mengatakan bahwa Ini tidak mematikan Dan sebagainya Itu kan seakan-akan Ketangkisan bahwa Itu bukan salah polisi Karena gas air mata Saya mengatakan disini Gas air mata itu Tidak mematikan Melubahkan Tapi akibat itulah Panik Sehingga Pintu ditutup Itulah yang menyebabkan Kematian Itu yang mestinya Dikejar oleh TGP EPN Dan kita terpandung Diskusi disini Tidak ada gunanya Kayak gini Oke baik Pak Aryantut Singkat Anda masih optimistis Bahwa ini Kasusnya akan Terbuka terang-benderang Secara fair Ya Kalau ngejarnya Kepada siapa yang Menyuruh Menembak Gas air mata itu Dan siapa yang Menyuruh Menutup itu Pasti akan kena Siapa yang menyerup Baik Bu Andi terakhir ke Anda Kita lihat sekarang ini Saling lempar-lemparan ini PSS Mengaku tidak bertanggung jawab Penyelenggara juga demikian Polisi dengan TGP berbeda Apa berikutnya Menurut Anda Anda masih yakin Bahwa ini akan Terbuka Terang-benderang Secara adil Iya Bagi kami begini Pertama berkaitan Dengan aktor Dari temuan awal Singkat Bung Andi Bahwa duga Iya ya Kalau berkaitan dengan Temuan awal kami Kami melihat ini ada Dugaan kejahatan Yang dilakukan secara sistematis Yang tidak hanya Melibatkan pada Level aktor lapangan Tapi juga ada Level yang lebih tinggi Yang seharusnya Bertanggung jawab secara hukum Tidak hanya dalam konteks Institusi kepolisian Tapi juga ada Institusi TNI Yang kami lihat Melakukan satu tindak Kekerasan terhadap Sini Baik Baik Kita tangkap Poinnya Terima kasih banyak Pak Arianto Dan juga Bu Andi Kita akan kawal bersama Mengusut tuntas Tragedikan juruhan Karena ini Menelan ratusan Yawa supporter Dan juga mencederai Sepak bola Indonesia Terima kasih banyak Bapak-Bapak Selamat malam